Terima kasih Dia cium jidatnya Maka besok ibu-ibu Kalau keluar Ibu Lina Kalau keluar para mas'ud Nah lupa sedekah Woi pak Sedekah kau dulu Nabi bilang suaminya Sini kau sedekah kau Tapi kalau ibu mau disedekahi Seperti Khadijah Apa kebiasaannya Khadijah Perempuan soleha itu ada dua cirinya Satu Membuat tenang suaminya di rumah Dua Menyenangkan hati ketika dipandang wajahnya Itu mi perempuan soleha Satu Bikin tenang hati suami Kalau kau yakin suamimu Betah di rumah Malas keluar dia lebih nyaman di rumah Itulah istri ciri-ciri penghuni sorga Ya Hey Kalau suamimu tidak betah di rumah Maka tanda-tanda kau susah masuk sorga Kadatong itu perempuan La ilaha illallah Menenak bawah jama-jama Baru Baru Itu perempuan Itu ahli sejarah Nggak pernah Nah lupa itu kesalahan Kalau marah Nah bahas Saya kira Sudah diselesaikan Itu tiga tahun Lalu Memang tahu kau Baru Baru tiga tahun yang lalu Nak ukit lagi Itu perempuan ahli sejarah Nah dengar ceramaku Istriku Mama Nyece itu Nggak bilang Eh Ustaz Memang kami perempuan ahli sejarah Jadi tolong kau laki-laki Jangan bikin sejarah Cocok itu tak? Ada di Makassar Nggak tanya kak Ustaz Kenapa itu suamiku Tidak betah di rumah Saya takut dia tersinggung Kuceritakanlah Ibu Ada orang suami istri Istrinya suka mengomel Cepat datang suaminya Ngomel Terlambat datang suaminya Ngomel Ada uang ngomel Pokoknya hobinya mento Mengomel Suatu ketika ini suaminya Nah belikan cincin istrinya Bosen dan istrinya Dibelikan cincin Nah bilang Karena lagi senang hatinya Suaminya bilang Dek Kita pergi dulu wisata Sumur tua Ini sumur 400 tahun Umurnya Ayo mi bang Kita pergi Pergilah dia Siarah sumur tua Sampai di sumur itu Nah bilang suaminya Lihat saya kide Adakah airnya itu sumur Ketua mi 400 tahun mi Nah pergi Nah lihat Ada bang Tapi dangkal Jadi airnya Paling sampai lutut Dalam hati suaminya Aman ji berarti nih Begitu dekat Istrinya mau Pinggir sumur Nah dorong istrinya masuk Jatuh Nah bilang suaminya Ngomel sudah kau di dalam Nggak ku dengar juga Nggak ku dengar juga Oh suaminya tenang-tenang di atas Mepelui Satu jam kemudian Tiba-tiba dari dalam sumur Ada makhluk hitam besar Keluar dari sumur Kaget suaminya Siapa kau Dia bilang Saya jin penunggu sumur ini Saya sudah 400 tahun tenang-tenang di dalam Ada perempuan masuk Mengomel aja kerjanya Lebih saya lari Allahu Akbar Hei Jin saja tidak tahan Kalau kau suka mengomel Mengerti pakoto Iya Iya Maka kalau kau cinta sama Rasulullah Kau berhenti mengomel Iya Kamu tidak mengomel bukan karena hormat sama suamimu Kamu berhenti mengomel bukan karena kamu sayang sama suamimu Tapi kau cari ridha Allah Ibu-ibu Pintu sorgamu Ada sama suamimu Oh mamak nyecek itu di rumah bu Masya Allah Kalau sudah makna cium Biasa malu kat sama sopirku Balik sopirku Jako balik Sudah itu bu Nah usap dadaku Baru apa dia bilang Ustadz Ridhoi saya Ridhoi saya Meskipun tadi malam saya bertengkar Dia pasti tetap Ridhoi saya Ridhoi saya Tidak nak lepas Tidak nak tutup pintu mobil sebelum Saya bilang Iya sayang Saya ridhoi kau Kenapa kau cemburu Istriku Memang tuang ini perempuan Pencemburu memang Biar istri Ustadz Cemburu itu Hah Buk Buk Oleh-oleh maulid Jadi istri yang Solehah Ini suamimu kasihan Muda rejekinya Kalau kau kasih tenang hatinya Bagaimana kalau apa Bagaimana kalau Mpa istrinya Apa boleh buat Takdir mumu itu Buk Mau kau masuk surga Mau Isinkan suamimu kawin lagi Neble Jangan Bistaz Banyak jalan menuju surga Memang banyak Tapi macet Ini jalan pintas Salatullah Ayo kencang Ala toha Salatullah Ala yasin Maka maulid kali ini Saya berharap Saya doakan kalian semua Para istri Hormati suamimu Passwordmu masuk surga Ridha suami Kalau kau Suamimu ridha Kepadamu Insyaallah Kau gampang Masuk surga Nabi bersabda Perempuan yang Solat Dia berpuasa Ramadan Dia jaga harga dirinya Dia taati Perintah suaminya Kata Nabi Tadahulul jat Natibissalam Masuk ke surga Dari pintu Mana kau suka Jadi kalau kamu Mau masuk surga Ridha suami Hei Berapa umurmu Saya lihat ini Depan-depan Sudah muka Sakaratil maut Hei Pasti kamu mati Haa Pasti kamu mati Begitu kamu wapat Masuk kubur Kalau ridha suamimu Insyaallah Kau akan dilindungi Di kubur Tau Ada disebut Tahun duka cita Tahun wafatnya Khadijah Nabi bersedih Sampai Nabi bersabda Apabila seorang wanita Meninggal dunia Seorang istri Meninggal dunia Lalu suaminya Berduka terus Mengenang kebaikannya Percayalah itu Istri calon Penghuni surga Jadi Oh ibu Kalau ibu Lebih dulu Meninggal Lalu suamimu Berduka Ya Allah Kenapa istri Ku cepatkan Kenapa bukan Tetanggaku Ya Allah Saya sayang dia Nah itu Ciri-ciri Penghuni surga Benar ibu Ada itu Di Makassar Tanya saya Dia bilang Jelek betul Sifatnya itu Tetanggaku Kenapa lagi ibu Masa baru Tiga bulan Meninggal istrinya Dia kawin lagi Belum lagi Kering kuburnya Saya bilang Eh itu tetanggaku Masih hidup Istrinya dia kawin Apa Masih mau kok Ya Ibu Kalau suami Kamu meninggal Lalu suamimu Berduka terus Mengenangnya Ciri-ciri Penghuni surga Tapi kalau Sebaliknya Begitu Kau meninggal Suamimu Masuk kamar Berteriak Merdeka Maka Oleh-oleh Maulid kali ini Saya doakan Kepada Allah Mudah-mudahan Ibu menjadi Istri yang soleha Taati Suami 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 kau tidak Hormati Ngontrak-ngontrak Rumahmu Tidak punya Mobil Tidak punya Kendaraan Kemana-mana Jalan Makan Kadangkala Tidak enak Tapi kalau Kau baik Ahlakmu Insyaallah Akhirat Menunggumu Di surga Tapi kalau Kau sudah di dunia Kau menjadi Istri yang Pembangkang Istri yang Tidak soleha Istri yang Suka Ngamuk Kau tidak Hormati Suamimu Maka Di akhirat Susah Hidup Maka Berbuat Baik Kepada Suami Bukan Karena Kamu Cari Muka Sama Suamimu Tapi kau Ingin Mendapat Kebahagiaan Di akhirat Jelas Lalu ada Ibu-ibu Bertanya Di Makassar Ustaz Betulkah Itu Kalau Meninggal Suami Satu Laki-laki Tujuh Bidadari Saya Bila Betul Lalu Dia bilang Ustaz Bolehkah Saya berdoa Kau Mau Berdoa Apa Lagi Ya Allah Tak perlu Kuberikan Suamiku Bidadari Di akhirat Cukuplah Aku Bidadarinya Dunia Sampai Akhirat Kau Sudah Siksa Suamimu Di Dunia Kau Mau Lanjut Lagi Di Akhirat Maka Jadilah Istri Yang Soleha Istri Yang Soleha Itu Tidak Pernah Menyakiti Hati Suaminya Yang Kedua Istri Yang Soleha Itu Berpenampilan Cantik Dan Menarik Di depan Suami Alhamdulillah Saya lihat Ibu-ibu Semua cantik Malam Ini Ibu Mau Kau Doa Kau Malam Kata Nabi Barang Siapa Seorang Istri Berdandan Lalu Dia tidur Karena Ingin Membahagiakan Suaminya Maka Malekat Berdoa Ya Allah Rahmati Perempuan Ini Karena Dia Berdandan Untuk Menyenangkan Hati Suaminya Amalkan Nanti Kalau pulang Kau Kau Dandan Dulu Tapi Jangan Juga Berlebihan Mantan Mantan Sudah Dengar Ini Dia Pakai Baju Renang Dia Kuncir Tiga Rambunya Kiri Satu Kanan Satu Ada Lagi Di Depannya Satu Pakai Slop Tinggi Masuk Kamar Nabi Suaminya Astagfirullah Kesurupan Istriku Maka Penampilan Cantik Cantik Tidak Mesti Mahal Bagaimana Suamimu Tidak Menderita Memang Ini Perempuan Mahal